Kisah ini berawal dari Instagram Aduh, iri deh dengan kuji sake ona Dah jadi selebgram hits Dapet banyak endorsan lagi Hah, dari sananya udah keren sih Pakai kot kulit kayak gitu Kayak gini, di Shopee ada yang jual gak ya? Pengen ganti style Dari dulu, pakai baju bulu kayak gini aja Hah Eh, siapa ini? Ada telpon Halo Mbak Kunti, ini aku, Mister Vampir Eh, iya Mister, ada apa? Gini, aku mau jualan produkku di Indonesia lewat Shopee Di negara lain, pesanan Osopku lagi laris Mau ekspan ke Indonesia nih Minta tolong endorse, bisa gak? Hah? Endorse? Aduh, beneran nih Mister? Iya dong, kan ini Mbak Kunti sudah punya 50 ribu followers Tapi, kalau bisa ajakin kuji sake ona collab Nanti komisinya aku tambahin deh Kalian dulu kan sama-sama ikutan Miss Universe Hantu Iya kan? Oh, oke Siap Mister Asik Sekarang tinggal DM kuji sake ona Semoga dia mau Eh, Mak Itu lihat Kunti lagi latihan nangis Buat nakut-nakutin manusia Ya ampun Menjiwai banget ya Eh, itu nangis beneran tau Dasar Cowok gak ada yang peka Ayo, kita samperin kesana Yeay, enak aja Janganlah yang kebanyakan drama Ngapain kamu nangis Kunti? Aku gagal jadi selebgram Ngajak kuji sake ona collab aja Gak mau Proyek pertama endorse Bakal gagal nih Bye bye impian jadi selebgram hantu Ya, kamu sendirian aja Bisa kan Emang kuji sake ona jawabnya gimana? Dia Gak jawab DM ku sih Dia Belum bales DM Lagi sibuk aja lah Kunti Dia kan Selebgram hantu Yang lagi naik daun Gak bales DM ku Tapi kok sempet-sempetnya Bikin konten IG dan TikTok kayak gini Bajunya begitu lusuh Tak mungkin ia sama Dengan gaungku Kurang ajar dia Sombong banget Baru juga jadi selebgram seumpil gini Aku aja Dulu jadi bintang sinetron gunung merapi Gak segininya Mana yang like dan komen banyak lagi He? Hahaha Nagek banget Sudah kesur nih Dia Nierna Katon Lahoran beranggir Jungsu Ya ampun Pocong lanjut sampe ngetawain Padahal Dia sendiri pake kain kafan bulu kayak gitu Gonti Tunggu Wah HPnya sampe ketinggalan kini Eh Pocong Lihat Gara-gara kamu Kunti makin sedih Hehehe Ya habis Lucu banget sih mak TikToknya ku Chisakeona Emang kamu sendiri Gak merasa Bajumu Begitu lusuh Mikir Eh Iya sih Aduh Jadi merasa bersalah Terus Gimana mak Ini tadi HPnya Kunti Ketinggalan Gimana Kalau kita Beliin baju Di aplikasi Shopee nya Kunti Shopee Pas banget nih Lagi ada 99 Super Shopee Gang Wah Boleh juga mak Ayo Kita pilih-pilih Baju Dan gaun keren Buat Kunti Kejutan Kejutan Hah Kejutan apa Ini Kunti Kami beliin baju Dan gaun keren Ini Dari Jakarta Dan Jogja Yang ini Dari Bali Surabaya Dan Medan Ini Semua Pakai Shopee Mula Apa Beli banyak item Dari macem-macem seller Aduh Shopee Beku bisa abis Kena berapa tuh Pasti kena ogir banyak He Tumpen ya mak Dia ga tau Kan biasanya Paling update yang ginian Hello Ini kan Ada promo Shopee 99 Super Shopee Ada gratis Hongkir ekstra Beli banyak di berbagai seller Ga masalah Let my sale 99 rupiah Barang-barang murah Hemat Pol Yang paling seru Main Shopee tanam 9,9 juta Siapa tau beruntung Koinmu Bisa tambah banyak Apa Lah 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 Mat Kok makin marah Sih dia Kalau ada promo Shopee Kenapa beli segitu aja Ayo beli amponya Di Shopee Ada 99 Gratis Hongkir ekstra Ingat 99 Di Shopee Ada 99 Halo mister Dah lama nih Gak kontak Gak mau endorse Endorse aku lagi nih Wah Lain kali aja deh ya Aku lagi fokus collab Sama Kunti Lana nih Mau nawarin dia Jadi brand ambassador juga Sekarang Dia Uh Gerges banget Hah Apa Tidak mungkin Dia akan loso Aku harus cek idinya Kunti nih Kok bisa sih dia Aduh Paling gak Cuma satu aja Untuk Indonesia yang glow up Kalau ada yang lainnya Bisa tersaingi aku Oh I'm a bitch I'm a boss I'm a bitch I'm a boss I'm a shyкую I'm a bitch mangkanya yuk semua buruan buka Shopee bareng di 99 super shopping day aduh jadi pulang kemaleman deh gara-gara keasikan di event cosplay mampus siapa tuh disana jangan-jangan hantu teke-teke yang diceritain orang-orang menurutmu aku cantik tidak wala kucisa keona tas karu nani kore kok kamu nggak takut tadi kirain hantu teke-teke eh ternyata cuma makamu kucisa keona teke-teke terus naze imamina ngomongin teke-teke sih emang apa yang bikin dia lebih menakutkan daripada aku anata mau teror orang ribet banget pakai tanya-tanya dulu kalau teke-teke kan langsung sat-sat eh lagian orang-orang udah tahu kali cara jawab pertanyaanmu banyak di internet halah jawab aja aku cantik enggak tahu deh tanya aja pada rumput yang bergoyang kaburno jutsu dasar cosplayer gadungan itu larinya naruto woi jika seh semua orang di Jepang dah tahu kalau mau selamat dari pertanyaanku jawabnya harus nyelimur berita terbaru ketakutan terhadap hantu teke-teke yang seram semakin menjadi-jadi keseh si teke-teke itu bisa-bisanya orang takut sama dia yang badannya cuma separoh kenapa juga SOP ko harus tanya-tanya dulu jika ingin beraksi mendokso hmm kayaknya aku harus coba ke negara lain deh yang warganya masih percaya dengan mistis daripada yang realistis guru negara apa yang hantu-hantunya populer Indonesia salah satu negara dimana jika ada hal yang nggak masuk akal setan lah pasti penyebabnya hahaha Indonesia ya setan-setannya lu Susi pasti kau aku yang kesana jadi yang paling keren dan bisa trending halo semua sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya terima kasih aku harus cari korban influencer nih biar cepat viral eh ini ada cowok ganteng jaget-joget kayaknya sih di daerah sini ini aku lagi ngede di daerah cambangan guys pasti itu dia ya tak kalau aku takut-takutin dia bisa cepat viral pas dia curhat di sosmed sumimasen kamu tayung indo 97 iya bener pasti kamu minat foto ya wih dare beda banget dasar filter tiktok nggak ngotak yee mau minat foto kok komennya gitu di serba follower ku baru tahu rasa yang kasian followers mula kena tipu muka burik aja namanya teang-teung apa kamu bilang gini aku mau tanya aja sih menurutmu aku cantik tidak hmm dari penampilannya sih keliatan cantik ya necis pakai baju arah luar negeri kore demo buset mulutnya ah setan karena kamu suka sama penampilanku mulutmu akan ku jadikan seperti ini juga hahaha tolong setan jangan robit mulutku aku bakal lakuin apa saja kalau gitu kamu harus bikin post tiktok ig youtube tentang aku lalu upload dengan hashtag hantu jepang yang syantik eh hashtag nyaleh banget anjir urus tak sobek sobek lo mulutmu eh iya 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 ini aku bikin video tiktok sumpah guys aku ketemu hantu serem banget literally kayak mau meninggal dia masih ada depanku lagi poso poso serem cepet kasih gif singa biar aku selamat share dan jangan lupa follow aku aku teh yung indo 97 beda banget nyer cepat pergi dari sini sebelum aku mau lihat wajah aslimu ampun hantu jepang senteng hahaha yattah aku berhasil tinggal cari influencer-influencer lain wow ah Eh ini apa sih trending terus hantu jepang yanti Kayaknya aku harus bikin konten hantu Jepang gini juga deh Lah, kok sudah habis? Sekali hat, hilang Hei, untung sudah nyetok yang vanila Mantap sekali aku sudah semakin terkenal Netizennya pada FOMO Gak salah aku pilih negara ini Permisi, mbak Saya mau bikin konten wawancara horor ala-ala Mbak mau bantuin gak? Hah? Dia ini kan? Nani? Masakah? Ayo, joget bareng, mbak Si kampret yang dulu pernah bikin aku malu di Jepang Gara-gara joget TikTok Mbak, mbak, kok dia maja sih? Eh, pasti terpesona karena aku mirip Jeffrey Nicole Nani? Hih, nani, mbaknya wipu Hihihi Pedenya parah banget Tapi kebetulan nih Dia kayaknya gak inget sama aku Pas banget balas dendam ngerjain dia Boleh, mau buat konten horor apa? Oke, langsung aja ya Sembari aku rekam Jadi nih, kan lagi viral banget cerita hantu Jepang di Indonesia Dengan hashtag Hantu Jepang Syantik Menurut mbaknya, apakah hantu Jepang ini bisa mengalahkan kepopuleran hantu Indonesia? Sudah pastilah Wah, berarti hebat ya hantu ini Sekarang trending day Indonesia Pasti besok di dunia Bisa aja deh kamu Semoga kita gak pernah ketemu hantu serem ini ya, sob Ngeri banget emang TK-TK Nani? Heh, salah Itu bukan TK-TK Yeh, mbaknya sok tau Hantu Jepang yang lagi hits ini kan emang TK-TK Lihat lagi nih pembahasannya Para kreator horor Asal usul hantu TK-TK di Jepang Barang dia membawa sembilan sabit atau gergaji Dan berjalan dengan memakai tangan atau sikunya Tersang Ternyata selama ini semua orang kira aku TK-TK Kenapa mbak? Duh, pasti mbaknya mendadak ketakutan sama si TK-TK ini ya? Urusai! Cepet jawab, apakah aku cantik? Astaga mbak Kenapa nanyanya maksa woy? Jawab, aku cantik gak? Heh, segitunya ya Pengen divalidasi orang ganteng Yeh! Apaan woy? Cewek ganteng! Jawab cepat, aku cantik tidak! Astaga, aku udah kejar cewek si paling validasi Eh, bisa dicadikan konten nih Sob, sob, aku udah kejar cewek labil Ngobrol bentar, tak pergi lagi hilang sama aku Wow, buka! Ya! Ampun! Ya-ya, cantik weh! Akhirnya dijawab! Hahaha! Astaga, dia lantuk Jepang yang viral itu! Aduh! Astaga, dia sekarang sudah menunjukkan wujud aslinya Hahaha, sekarang dia tahu Kalau yang viral kemarin adalah aku Kujisake Onan Ternyata kamu emang bener teki-teki Hah? Top, hantu Jepang yang viral Ternyata beneran teki-teki Lihat tuh, badannya cuma setengah Ngeri banget Sialas, bukan woy Aku kujisake Onan Aduh, omong apa sih kamu teki-teki? Gak jelas Aku kujisake Onan Aku mau kabur dulu ya Sob Jangan lupa Share video ini biar semua hati-hati akan teki-teki Dan Subscribe Rizky Reply Nih, balik kau Aku bukan kujisake Onan Hmm, Nasew atasi viral di Indonesia Kayaknya perlu berkunjung ke sana Semoga jualan bebek disini Dari sini bisa rame Biar nasibku nyusul kayak saudaraku Bebek Sinjai Madura Eh, suara apa ini ya? Dari sana? Apa itu? Kok anek bentuknya? Apa binatang ya? Dari berita di sosial media bulan kemarin Aku mulai terkenal di Indonesia Makanya aku memutuskan naik pesawat setan kesini Menyebarkan teror biar aku makin terkenal di Asia Hehehe, yang jualan bebek tempura akan jadi korban pertamaku Halo semua Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya Terima kasih Hehehe, itu kan? Mukanya kaget banget Pasti aku juga sudah sangat terkenal di situ Hei! Itu kan? Tetangga-tetangga kampungku Aduh, tadi nabar apa ya? Kayak geronja Alah, pasti cuma patang kayu Kalian mau ngeramein bebekku ya? Pasti nere Tapi besok-besok aja ya Kamu lupa ya Malam ini ada nikahan Musti Alifah Jalolnya TNI AL Niklannya pakai pedang pora lho Lah iya ya hari ini Duh, sampai lupa Ayo cepetan Nanti siapa tahu Dia berjodoh teman-temannya TNI AL Mau? Ayo, kita jemput calon-calon suami Eh, jangan gerakas Nanti mereka ilfil Oh iya ya Harus jaim Ternyata Disini orang-orang yang nyetirnya barbar Nggak kayak di Nihon Untung Watasino utsuku si kao daijobu Kenapa rabot ke bata? Gara-gara kelindes mobil sialan tadi Watasi Harus cari cara Buat nutupin botakku Alha Bisa pakai ini nih Kayaknya Trend fashion yang lagi Indi Indonesia Ini bisa nutupin botak rambutku Wah, disana ada warung bebek Kelihatan sepi Dan namanya juga Blesetan dari yang asli Pasti bisa ditawar sadus nih Ada ninggan datang Kesempatan nih Pura-pura jualan ini dulu Ah, ini bebek tempura kayaknya Mbak E Bebek satu bungkus Sambelnya yang banyak Bonusin kepala Lima ya Hai Bebek tempura Bebek madura Siap dimasak Terus Ini diapain ya Sial Aku kan nggak bisa masak Mbaknya lucu ya Lokatnya kental gitu Ah, bisa aja Hehehe Pasti kononinjen merasa Lokatku sophisticated Kayak anime Hantu Jepang asli gitu loh Lokatnya Madura banget Hah? Madura? Iya Mbaknya Madura kan? Cigau Watasi itu nih honjin Heh, itu lokat Jepang Hehehe Jepang dari Hongkong Wibu akut ya Enak aja Ini aku buktikan Arah Oni-chan Gohan no Otabero Ofuronisuru Soretemo Watasi Wow Aduh Ngomong apa mbak Aku nggak ngerti Bahasa Madura Baka Bebal banget kamu Masa nggak pernah Lihat anime Aduh Malah ngomongin anime Wes ayo mbak Lekas goreng bebeknya Dari tadi Nggak goreng-goreng Hehehe Lemot Kurang asem Masa aku teke-teke Si hantu cepat Dibilang lemot Hehehe Aku tunjukkan aja Wujud asliku sekarang Ya Allah Padanya cuma setengah Setan Imah Kamu sudah sadarkan Aku hantu apa Dan dari mana Kamu Kamu adalah Kamu adalah Hantu mbak-mbak Madura Sini Maaf ya rek Ada yang ketinggalan Ya wes Cipetambil dulu sana Hah Kemana hantu tadi Hmm Jangan-jangan Dia kabur Kalau ada rombongan Orang-orang Dari kampungnya Takut ditangkep Dibawa balik kali ya Mbak Eh Makasih banyak ya Sudah datang Nolongin saya Eh Nolongin apa ya mas Tadi Ada setan Berkeliaran Di sekitar sini Kayaknya Kabur Lihat rombongan Sampean Jadi Makasih banyak ya Atas bantuannya Masa ya Iya deh Sama-sama Masih yang ngapain Di sini Tadi pas lapar Cari makan Terus Mau beli bebek Di sini Olah Maaf Aku tadi yang Nyuruh Nuni Untuk warungnya Aku sudah siap Rek Wow Yuk yuk Tunjukkan pesona kita Biar mas-mas TNI Bakal terpesona Ternyata benar Status sosial disana Bukan iPhone Atau baju bermerek Tapi Mas-masan Segede gaban Eh Ini masnya Tadi laber loh Mau beli bebekmu Tapi Mas tutup Lola lo Kasianere Masnya mau ikut kita Aja tak Di sana Ada orkestnya loh Bisa nyanyi-nyanyi Lagu Madura Eh Enggak deh Makasih Tapi walau begitu Mereka terkenal baik Dan punya soliditas tinggi Prasma nanya Di sana apa Pastinya ada seti Madura Loh rujuk Bebek songkem Banyak lah Ayo Ayo berangkat ke nikah Ayo Si mata Awas kamu Tepeser Tepeser Bicu 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 Terima kasih telah menonton!